Intro Halo Auto Lover, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya, Mahmoudi Prastia Masih di channel yang sama di otomotif.net Saat ini saya berada di pekan baru berlian motor tempatnya Surumnya ada di sekitaran harapan raya Di samping ala mayang Nah, di samping kita ini ada unit-unit betul-betul new terbaru Mitsubishi Counter HDL 136 PS tahun 2021 Tapi ini kan tahunnya sudah hampir habis ya Dan tadi info terbaru dari Sales Counter Bahwa mobil yang terbaru ini Ada fitur-fitur terbaru penambahan Terutama itu di kamera depan, belakang Plus ada GPS Oke, langsung aja kita lihat video lengkapnya di otomotif.net Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo selamat datang di Mitsubishi Pekan Baru Berlian Motor yang beralamat di Jalan Imam Mundandar nomor 100 di Harapan Raya perkenalkan saya Kristina Pangaribuan di sebelah saya ada Desi dan Fia kami sebagai marketing Mitsubishi dari Mitsubishi Pekan Baru Berlian Motor kita ada menyediakan dua varian yaitu ada Fusot dan Cold Diesel untuk informasi selanjutnya nanti kita ada cantumkan nomor di bawah sini nomor telepon dan by WA terima kasih salam tiga berlian oke teman-teman jadi Mitsubishi Pekan Baru New 2021 ini untuk di bagian eksterior terutama ini di bagian depan untuk perubahannya tidak terlalu signifikan ya tidak terlalu banyak ini kita ambil contoh sepionnya ini masih tetap seperti yang lama plus ada cover tapi ini cover ini sering copot ini yang saya tahu di mobil second ini sering copot mungkin untuk ke depannya mungkin agar Mitsubishi bisa membuat lebih kokoh lagi ya terus wiper masih seperti ini terus emblem Fusonya ini timbul karena ini kan 136 PS artinya dia kepalanya memang lebar jadi persamaan di untuk kapasitas engine 136 PS itu ada Super HD ada HDX itu untuk ekstrim dan mungkin yang yang satunya ini yang HDL 136 PS cuman dia berbeda di bagian rasio untuk bumper tetap fog lamp warna kuning ini gunanya ketika mungkin ada kabut ini bisa masih pemancarannya itu bisa menembus kabut dan satu lagi itu penambahan kamera di bagian depan itu ada di mirror di sebelah sana ketika Mas Biro nanti masuk di bagian interior itu bakalan kelihatan kamera di bagian depan yang ada di mirror nah mungkin tidak ada terlalu banyak perubahan yang bareng-bareng kita lihat di bagian depan untuk counter new 2021 oke langsung aja kita lihat yang di bagian belakang dan kaki-kaki apa aja yang berubah selamat menikmati selamat menikmati untuk Mitsubishi HDL 2021 ini tipe yang terbaru tidak ada terlalu banyak perubahan ya dengan versi-versi sebelumnya untuk dimensi dan untuk kapasitas engine masih sama terutama di bagian lampu ini di bagian depannya masih tetap versi lama tidak tahu nanti ketika mungkin Mitsubishi counter bahkan bakal ngeluncurkan mungkin fitur-fitur terbaru untuk spesial counter seri S ya wiper masih tetap seperti yang lama dan untuk spion juga masih tetap seperti yang lama ada emblem fuso gede banget di sana dan 136 PS ini adalah kode engine dia sama dengan HDX atau Super HD dia perbedaannya ada di rasio ya di rasio nanti boleh kita lihat ketika kita mungkin melihat di bagian kaki-kaki di bagian belakang ya jadi HDL itu cocok banget bagi pengusaha atau ekspedisi mungkin yang berada di lintas karena ini kapasitas untuk kepalanya kan gede lebar banget nih jadi versi untuk di ekstrim atau mungkin dibuat dam itu cocoknya mungkin yang memakai HDX dan ada lagi yang mungkin butuh tenaga besar tapi untuk gigi rasio masih sama dengan HDV itu ada namanya Super HD jadi tergantung peruntukannya bisa jadi sih para juragan-juragan mungkin sawit ya yang memakai HDL seperti ini mungkin bisa untuk pengangkutan sawit tapi versinya di jalan lintas kalau untuk ekstrim bagusnya di HDX karena HDX dia untuk kepalanya itu agak kecil bodinya juga agak kecil enggak sebesar seperti ini ya oke kemudian kita lihat ini di bagian depan ya di bagian depan boleh bareng-bareng kita lihat tidak ada perubahan maupun bumper maupun grill lampu logo HDL nya masih tetap seperti ini wiper dan spionnya masih tetap seperti yang lama seperti ini ya belum ada perubahan cuman yang ada penambahannya untuk new 2021 di HDL maupun counter series itu ada penambahan kamera di bagian depan oke bareng aja langsung kita lihat di bagian sisi kaki-kaki bagian belakang untuk di bagian kaki-kaki di bagian belakang ini Mitsubishi HDL new 2021 ini kalau kita lihat secara globalnya ini tidak terlalu banyak juga perubahan tapi yang sangat menonjol banget perubahannya nih ada di sini teman-teman ini ada fitur kamera mundur yang selama ini mungkin belum ada yang pernah saya lihat tuh yang ada di Isuzu NMR ya dan Mitsubishi di new 2021 ini menambahkan kamera mundur dan untuk memantau kamera mundur tuh di dalam interior nanti itu tidak terhubung langsung ke head unit jadi disitu ada mirror jadi mirror tuh kaca di atas yang sifatnya yang sering kita manfaatkan untuk melihat bagian depan atau mungkin kita pakai sering untuk berkaca nah disitu langsung menyatu dengan LCD untuk memantau kamera mundur ini ya unik banget jadi setiap mungkin brand selalu berbeda dan lampu stop lampnya masih sama seperti ini dan perbedaannya kalau HDL ini kan kepalanya untuk bodi sasisnya ini agak melebar dan untuk ukuran bannya juga dia tetap sama dari mulai HDV, HDX, Super HD ya dan HDL ini dia memakai ban 750 gajah tunggal ya tapi setiap brand juga berbeda tapi yang sering kita lihat untuk dipakai NMR ini gajah tunggal dan untuk rasio untuk 136 PS ini untuk gardannya kalau ini mungkin referensi banget untuk dipakai di lintas karena di kepala lebar dan muatannya bisa untuk yang banyak untuk rasio dia 6.166 itu untuk rasio gardan tapi kalau untuk HDX itu 6.666 dan dia rata-rata kalau untuk yang HDX itu diperuntukkan untuk dam jadi untuk lahan yang ekstrim dan ada satu lagi yang masih sodara kembarnya di 136 PS itu engine-nya sama dengan HDL, HDX dan Super HD itu 136 PS juga tapi yang perbedaannya di rasio dia untuk rasio gardan dia sama dengan HDV ya mungkin itu aja yang sebatas kita lihat di bagian belakang dan untuk mesin memang ini kan mobil baru gak usah kita raguin ya bahkan ini masih juga tidak mungkin gak bergaransi ini masih garansi pool sesuai dengan mungkin ketentuan yang berlaku oke langsung aja kita lihat di bagian interior fitur apa aja untuk yang terbaru di Mitsubishi Counter 2021 ini ini untuk di bagian belakang kalau sepintas lalu sih kita lihat masih tetap yang sama tidak ada perbedaan ya untuk di bagian belakang tadi ada penambahan kamera belakang nah ini seperti layaknya Isuzu tapi Isuzu sudah duluan untuk penambahan kamera belakang stoplampenya masih sama seperti ini ini stoplampenya masih sama dan kemudian yang berbeda kayak disini nih kalau HDL dia versinya dia agak lebar beda dengan jak HDX maupun Super HD, HDV kalau untuk dimensi memang dia dibanding saudara-saudaranya dia lebih besar dan mungkin panjangnya juga pasti berbeda untuk dimensi ya well-basednya ya terutama di rasio ya rasio yang itu di gardan jadi kalau yang HDX itu 6.666 tapi untuk HDL 6.166 yang artinya memang ini diperuntukkan untuk lintas ya ya bagi teman-teman mungkin mau mengambil untuk ekspedisi ini cocok banget ya rekomendasi banget kalau di HDX itu sama-sama engine-nya ya HDX HDX1 Super HD1 HDL itu untuk kapasitas engine itu sama ya kapasitas engine sama 136 PS yang membedakan adalah rasio rasio di mana rasio di transmisi dan gardan nah seperti itu untuk kelengkapan tanknya juga seperti ini masih belum ada perubahan ya yang ada perubahan itu di kamera mundur ini bagian mesin-mesinnya boleh kita lihat turbonya ini ada disini dan yang dipertahankan dari Mitsubishi ini tetap dia mengandalkan pil pom atau ada juga yang menyebutnya boss pom ini contohnya nih pil pom ini seperti ini jadi kalau common rail gak tahu common rail itu untuk versi Indonesia ya pada saat ini kurang begitu dimitnati untuk di bidang mobil komersial atau niaga atau mungkin di perawatannya agak lebih mahal atau gimana yang pasti kalau common rail itu sudah mengacu untuk euro 4 oke teman-teman dan ini kita lihat untuk di bagian mesin karena ini FE84 tetap memakai mesin 136 PS jadi referensi banget bagi teman-teman yang mungkin di jalan lintas kalau dibikin bak mati ini kapasitasnya kan akan lebih besar dan kepalanya juga ini lebih lebar oke langsung aja kita lihat di sisi bagian interior untuk door trimnya ini masih sama seperti versi sebelumnya tidak terlalu banyak perubahan banget dan ada hand grip disini dan oke langsung aja kita masuk oke memang agak lapang disini teman-teman ini lapang banget karena ini memang kepalanya versi untuk HDL ini sangat besar banget dan kelebihannya disini juga ada blower tinggal menambahkan kompresor mungkin AC untuk FID masih sama dengan versi sebelumnya dan dia sudah ada nih reclining di sebelah sini untuk setirnya sudah tilt steering dan juga sudah teleskopik nih bisa naik turun dan juga sudah teleskopik jadi untuk door trim dia masih warna abu-abu seperti versi yang lama dan untuk joknya dia masih sama masih sama seperti versi yang lama cuman dia ada penambahan kayaknya reclining ini ada reclining nya disini biarpun dia kecil tapi sudah ada reclining untuk kuncinya masih biasa seperti ini dan untuk dashboard dia kolaborasi antara warna hitam sama warna abu-abu ini untuk naik turun gas biasanya gasnya ada disini dan boleh kita masuk ke dalam oke pertama kita lihat untuk safety belt dia dari setiap sisi sudah ada safety belt kemudian ada laci disana ada laci dan di atasnya ada laci lagi untuk versi HDL seperti ini jadi untuk kisi-kisi AC itu ada ada 4 ada 4 biji teman-teman itu 1 disini 2 itu disitu 3 disana dan 4 disana tapi kalau yang untuk HDV HDX dan Super HD itu cuma 2 di sebelah dekat head unit 2 biji disana dan untuk kiri kanannya itu semua tertutup jadi bisa digunakan seperti mungkin laci kecil jadi untuk HDL ini lacinya banyak banget ini laci ini juga bisa dimanfaatkan laci dan di bawah sana juga masih ada oke kita ke bagian atas coba kita lihat nih di bagian atas disini Sun Fisher umumnya mobil komersial itu gak mungkin pakai kaca cermin dan sempat yang saya bilang tadi ini adalah mirror yang bisa kita pakai untuk melihat kondisi di belakang mungkin ketika mundur bisa untuk ngaca juga kita jadi Sun Fisher kaca cermin mungkin juga bisa tapi ini disinilah letak monitornya untuk kamera belakang nanti boleh bareng-bareng kita tes ini lampu bacanya hidup jadi kamera di depan ada di sebelah sini dan kamera belakang tadi bareng-bareng sudah kita lihat jadi kalau perbedaannya saya awalnya gak tahu bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk kamera setelah kita tes gigi mundur ternyata memang itu dimanfaatkan untuk kamera dan uniknya lagi kalau di HDL ini dia sudah ada bawaan blower mas bro ada blower disini kalau HDX HDV itu gak ada head unitnya masih biasa kemarin saya sempat bingung karena kalau di Isuzu itu untuk melihat kamera mundurnya itu ada di head unit seperti ini untuk transmisi kecepatan masih 5 plus 1 mundur ada laci ini untuk blower dan kalau mas bro mau menambahkan AC tinggal menambahkan kompresor aja mungkin karena disini untuk pengaturan suhu tidak ada mungkin alangkah baiknya untuk next time alangkah baiknya mungkin setiap mobil niaga itu ada juga bawaan AC supaya driver-driver kita yang di lokasi sana pas panas masih tetap nyaman ketika dia masuk ke ruangan itu kabin langsung bisa dingin tapi untuk AC memang berkaitan dengan bahan bakar bro ya itu ini untuk pengaturan suhu udara jadi untuk hazard ini lampu hazard ada disini tuh lampu hazard ada disana terus disini ini ada untuk lighter jadi teman-teman mungkin yang perokok mungkin ada disini bisa dimanfaatkan untuk MID masih tetap seperti versi yang lama dan setirnya memang nih karena mobil versi mobil niaga masih seperti ini dan dia sudah reclining dan juga sudah teleskopik nih bro bisa naik turun ya reclining dan juga sudah teleskopik nih oke boleh kita coba tes kita hidupkan barangkali bisa hidup bro ya kita kosongin dulu nanti boleh kita tes untuk kamera mundurnya nih masih hidup ya ternyata untuk bahan bakarnya lumayan masih ini banyak ini head unitnya langsung hidup tadi apanya musiknya makanya saya matiin karena ntar kalau audionya masuk kena copyright bro oke sekarang kita lihat di mirror ini ketika mungkin kita masukkan gigi mundur oke ya kita tes ya tuh dia langsung itu hidup untuk kamera mundur ya bersih banget kameranya bro tuh jadi mungkin kalau mas bro menggunakan untuk kamera depan mungkin ada pengaturan pengaturannya tapi saya belum pernah untuk mencoba detail ya mungkin itu aja yang fitur-fitur yang ada di Mitsubishi counter yang tipe HDL new 2021 oke mas bro sahabat otomotif semuanya mungkin untuk review singkatnya new Mitsubishi HDL 136 PS 2021 sampai disini dulu jadi untuk kontak person mungkin mas bro membutuhkan informasi yang detail tentang Mitsubishi atau mungkin mau kredit atau mungkin mau beli cash DP berapa angsunan berapa tenor berapa lama asuransinya gimana dan jaminannya gimana langsung aja telpon number yang saya cantumkan di deskripsi terhubung ke sales marketing jadi sifatnya otomotif hanya memberi informasi kepada teman-teman mungkin yang lagi mau mencari new Mitsubishi 2021 dengan fitur-fitur yang terbaru sampai jumpa di konten berikutnya sukses selalu untuk anda semuanya sehat selalu selalu jaga kesehatan karena saat ini lagi rawan ya sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi salam otomotif selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati